Kamu pasti gampang banget menemukan makanan cepat saji. Kuliner yang kerap disebut junk food ini terkenal dengan tampilannya yang menggiurkan dan waktu penyajiannya yang kilat. Nah, sejak dulu ada yang bilang junk food bisa bikin candu. Kok bisa begitu? Mari buka buku Why Humans Like Junk Food, karya peneliti sains makanan Stephen A. Witherley. Witherley menjelaskan bahwa junk food memang didesain untuk memaksimalkan reseptor rasa lezat indera manusia. Ada tiga hal yang memengaruhi kelezatan makanan, yakni seperti apa rasanya di lidah, lalu seperti apa aromanya, Dan terakhir, bagaimana makanan terasa di seluruh mulut atau orosensation. Nah, perusahaan makanan bakal melakukan riset miliaran dolar untuk menemukan resep yang memaksimalkan orosensation. Burger misalnya, mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi. Seperti burger Big Mac dari MACD yang mengandung saus rahasia dan terdiri dari beberapa bahan untuk memanjakan air liur kita. Lalu, mari kita tengok ayam goreng KFC. Sebelum digoreng, ayam direndam di garam, larutan protein, dan MSG alias micin. Setelah digoreng, aroma yang timbul dari asam lemak membuat kita benar-benar tergiur. Nggak ketinggalan godaan dari kulit crispy yang kontras dengan daging lembut. Junk food memang tinggi kandungan garam, gula, lemak, dan kalori. Ini bikin junk food punya efek negatif yang enggak sedikit. Efek jangka pendeknya, tekanan dan gula darah meningkat. Efek jangka panjangnya meningkatkan risiko penyakit jantung dan obesitas. Nah, meski enak dan bikin candu, sebaiknya kamu mengurangi junk food demi kesehatan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!